Saya kirain jam tangannya Richard Mell Taunya ini adalah Wish Do It Ada sebuah jam tangan yang berasal dari US Biar kalian gak penasaran, kalian tonton video ini sampai selesai ya Saya akan unboxing buat kalian Hai sahabat PGJ Watchers, ketemu lagi bersama saya Wijaya Dan hari ini saya kedatangan sebuah jam tangan dunia Yang berasal dari US Yang modelnya dan desainnya saya bilang Dia ambil dari Richard Mell Dan ini desainnya bener-bener plek-plek-plek banget ya Kalian bisa lihat sendiri deh ya Kita unboxing bareng-bareng yuk Dan ini boxnya bener-bener berat banget ya ini ya Tuh, berat banget boxnya Ini hotbox ya, walaupun kelihatan kayak kertas ya Dan di dalam ada kartu instruksi Oke, isi dalamnya ini boxnya juga cukup bagus sekali ya Wangi Tuh, dari jauh aja berasal wanginya Dan ini lapnya Yang tentunya lap dipakai buat bersih jam tangannya Ada tulisan Wisduit disini tuh Wah, kan aku bilang juga apa kan Mirip banget Ini bener-bener mirip banget Tuh Hei, desainnya bener-bener mirip banget Richard Mell Dari steelnya ini bener-bener kinselong banget Ini stainless steel ya Dan dia model rubbernya juga mirip banget dengan Richard Mell Dan secara diameternya juga ini pasti kurang lebih sama ya Diameter 4.3 ya Dan kacanya juga ini kaca hat kristal tuh Dan untuk model-model bautnya Kalian bisa lihat sendiri ini Baut bunga-bunga kayak gitu Sama yang dibiasa dipakai di Richard Mell ya Dan ini dia chronograph Dan ini bentuk chrononya multifunction tuh ya Matiin chrononya disini Itu riset yang bawah Tuh, di riset Dan dia punya angka-angkanya ini bener-bener mirip banget Sama Richard Mell Tuh Angkanya semua tulisannya ya Dan model buckle-nya ini model-model kancing ya tuh Rubbernya juga lembut sekali Nah di belakang ini ada nomor serinya Ada logo mobilnya ya Untuk mesinnya sendiri menggunakan movement dari Swiss Dan disini juga di belakang juga ditulis ya Movement dari Swiss Untuk serinya ini kebetulan saya nggak kelihatan nomor serinya Ini aku zoom dulu pakai kamera ya Aku kasih tau kalian ya Dan ini nomor serinya WSD 9915 Ya dia water resistinya 50 meter Jadi kalau 50 meter ini kalau cuma hanya cuci mandi Ini masih aman Tapi kalau pakai mandi ini ya ada possible nih Bisa masuk air ya Jadi kalau jam tangannya fashion ini Kalau dipakai mandi ya lucu juga sih sebenarnya ya Kalau mau mandi mah pakai Seiko aja sekali Seiko kan udah semua jam tangannya Udah pasti udah water resisten bisa sampai 300-200 meter ya Rata-rata 200 meter ya Seiko ya Ada 100 atau 200 meter rata-rata Dan ini posisi tangan saya dengan berat badannya 70 kilo setakep ini seganteng ini Kalau ini untuk kelasnya brand dari US Dengan harga 3 jutaan Saya rasa ini masih worth it banget sih Untuk dimiliki sih Nah di dalamnya ada kartu garansi Nah ini kartu garansinya Dia sudah garansi internasional ini ya Dan saya akan kasih lihat warna berikutnya Kebetulan saya punya 2 warna disini Nah ini warna kuningnya tuh Se cakep ini Sama-sama mewah ya warna kuningnya ya Jadi buat kalian yang penggemar warna-warnanya terang-terang Jadi pakai wish do it Ya saya rasa ini cocok sekali Buat kalian yang masih jiwa-jiwa muda Dan kalian yang usia misalnya di usia 40-50an Juga masih cocok banget kok Masih bagus kok Dan ini posisi di tangan saya yang beratnya 70 kilo Bagus loh ini ya Cakep banget ya Secara modelnya sih Bener-bener seperti yang saya bilang tadi Ini adalah model dari Richard Mell Kalau menurut saya jam tangannya model Style-stylenya kayak Richard Mell ini Selalu banyak dicari orang Dari harga paling murah pun Dari sampai paling mahal pun Selalu dicari orang Karena secara model bisa dipakai semua kalangan Mau kalangan muda Mau kalangannya usia Udah mulai lanjut juga ini masih cocok banget Untuk dipakai Secara modelnya juga Modalnya sangat modern sekali Apakah kalian juga pernah memiliki jam tangan Yang model style-nya Richard Mell Kalian boleh komentar di bawah sini juga ya Untuk selanjutnya Saya tertarik untuk membahas Jam tangan Wisduit Yang otomatik Kebetulan jam tangannya ada di tempat saya Jadi kalian yang mau saya bahas Jam tangan Wisduit Yang model otomatik Kalian boleh komentar di bawah sini ya Biar saya semakin semangat Membuatkan video berikutnya Jangan lupa Like, subscribe, dan share video ini Dan sampai ketemu video berikutnya ya Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini